Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau memakan korban. Seorang pekerja tewas tertimbun longsor di area pertambangan. Timsar dibantu sejumlah pekerja langsung turun ke area tambang emas ilegal di Desa Tauntan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Seorang pekerja bernama Deni Murdani yang sempat hilang, usai terjatuh dan tertimbun longsor runtuhan tanah, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kecelakaan kerja di area penambangan emas tanpa izin ini berawal saat korban bersama tiga rekan yang melakukan penggalian. Naas, tebing tanah bekas galian tiba-tiba longsor dan langsung menimpa korban. Sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri dari timbunan longsor. Setelah terjadi kondisi membaikkan manusia, satu orang tertimbun longsor akibat penambangan emas. Kemudian timsar dari kantor Sar Pekanbaru bergerak ke lokasi pada pukul 06.35 dan langsung bergabung ke lokasi. Jasad korban sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikebumikan. Sementara aktivitas penambang emas tanpa izin di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan, Singingi, kerap di rahasia. Namun usai razia, para penambang kembali muncul karena sudah menjadi mata pencarian sebagian warga sekitar. Dari Pekanbaru, Riau, Yusuf Marpaung, INews melaporkan.